Moleo Lovers, kamu yakin, kucing kamu baik-baik aja? Jangan-jangan kucing kamu sedang tidak baik dan tidak sehat. Simak video ini biar kamu tahu kondisi kucing kamu sehat atau sakit. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu ya ges, karena subscribe itu gratis dan amal jari ya buat kalian ges. Kenapa? Karena sudah membantu kami terus berkembang. Seperti biasa intro dulu. 17. Tanda Kucing Sedang Sakit Kucing merupakan hewan peliharaan yang mudah untuk disayangi. Sifatnya yang terkadang atraktif atau bahkan pemalu kerap membuat gemas pemiliknya. Bahkan jika terlanjur menyayangi para pemiliknya, mereka selalu ingin berada di dekat kita. Kebanyakan kucing ulet dan pendiam ketika mereka sakit. Mereka cenderung menyembunyikannya. Kucing ahli dalam menyembunyikan sakit yang sedang dia rasakan. Di alam liar, naluri ini bisa melindungi mereka dari pemburu atau kucing lain yang mungkin menjadi ancaman. Kucing rumahan juga memiliki kecenderungan yang sama bila mengalami tanda-tanda bahwa tubuhnya sedang sakit. Dia akan berusaha menutupinya untuk melindungi diri dari ancaman meskipun berada di dalam rumah. Ada alasan lain mengapa kucing dan banyak hewan lain cenderung tidak menunjukkan rasa sakit yang sedang dialaminya. Hewan cenderung menerima rasa sakit bahkan sakit menjadi hal biasa. Hingga sampai sakit tersebut menjadi semakin parah, lalu kemudian ia akan menunjukkannya dengan berbagai sikap yang tidak biasa. Pada saat Anda menyadari mereka sakit, penyakitnya sudah berada pada tahap kritis. Sebagian besar penyakit pada kucing lebih baik diobati jika ditemukan lebih awal. Oleh karena itu, pet owner perlu mengetahui dengan baik tanda-tanda yang menunjukkan penyakit pada kucing sehingga mereka dapat segera merawat kucingnya sebelum terlambat. Berikut ini tanda kucing sakit yang perlu kamu tahu sebelum terlambat dan semakin parah. Dari aktif jadi pendiam, saat Anda benar-benar menyadari ada yang tidak biasa dengan kucing Anda, hal itu mungkin sudah berlangsung lebih lama dari yang Anda kira. Perhatikan perubahan kecil dalam perilaku dan perhatikan secara berkelanjutan. Amati sikap dan bahasa tubuh kucing Anda. Apakah ada yang aneh? Pelajari setiap perubahan-perubahan biasa dan tidak biasa yang diperlihatkan oleh kucing Anda. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda sekecil apapun. Jika ragu, hubungi dokter hewan Anda untuk meminta saran. Muntah Beberapa pet owner berpikir bahwa tidak apa-apa jika kucing muntah setiap beberapa hari, tetapi ternyata tidak. Perhatikan bentuk dari muntahnya, apakah ada indikasi muntah yang tidak biasa seperti cair dan berwarna? Sebaiknya pet owner perlu mengunjungi dokter segera bila intensitas muntahnya semakin sering dan cair. Kehilangan nafsu makan Kehilangan nafsu makan bisa menjadi hal yang wajar bagi kucing, tetapi tetap tidak boleh diabaikan. Jika kucing Anda sesekali melewatkan makan tetapi sebaliknya makan dengan normal, Anda harus memperhatikan intensitas makannya. Jika kucing Anda berhenti makan sepenuhnya atau hanya makan dalam jumlah kecil, Anda perlu melibatkan dokter hewan. Kurangnya makan bahkan selama beberapa hari dapat menyebabkan masalah serius yang disebut perlemakan hati atau lipidosis hati. Nafsu makan yang meningkat Nafsu makan yang meningkat juga bisa menjadi tanda-tanda kucing mulai sakit, terutama jika muncul tiba-tiba pada kucing yang lebih dewasa. Hipotiroidisme mungkin penyebabnya, tetapi dokter hewan Anda perlu melakukan tes untuk memastikannya. Nafsu makan yang meningkat tidak boleh diabaikan, bahkan pada kitten. Itu bisa menyebabkan makan berlebihan dan obesitas. Perubahan berat badan Perubahan berat badan pada kucing selalu mengkhawatirkan, baik itu bertambah atau berkurang. Keduanya mungkin merupakan pertanda masalah kesehatan yang pada kucing Anda. Penurunan berat badan lebih mendesak dalam jangka pendek sedangkan penambahan berat badan biasanya lebih berbahaya dari waktu ke waktu. Jika Anda tidak yakin dengan berat badan kucing Anda, buatlah janji dengan dokter hewan untuk pemeriksaan atau setidaknya pemeriksaan berat badan. Kucing lemas Lemas atau lesu adalah pertanda adanya masalah, meskipun tidak terlalu terlihat. Tidur lebih banyak dari biasanya, atau hanya memiliki tingkat energi yang rendah. Mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan kesehatan kucing Anda. Rasa haus yang meningkat Rasa haus yang meningkat bisa berarti banyak hal terjadi pada kucing Anda. Bisa jadi karena ada masalah dengan ginjal atau saluran kemihnya. Banyak pet owner bahkan tidak pernah melihat kucing mereka minum air. Jadi, jika Anda mulai memperhatikan kucing Anda di dekat wadah air lebih dari sebelumnya, itu berarti ada sesuatu yang sedang dialami kucing Anda. Perubahan pola buang air kecil Perubahan pola buang air kecil selalu penting untuk diatasi. Mereka sering menunjukkan masalah saluran kemih atau masalah ginjal. Jika Anda melihat perubahan frekuensi atau kuantitas urin, buang air kecil yang tidak tepat, atau darah dalam urin, jadwalkan janji dengan dokter hewan dengan segera. Jika kucing Anda kesulitan buang air kecil dan tidak ada yang keluar, ini bisa jadi kucing Anda dalam keadaan darurat, terutama pada kucing jantan. Segera bawa kucing Anda ke dokter hewan terdekat. Perubahan pernafasan Perubahan pernafasan seperti bernafas cepat atau sesak nafas, nafas serak dan berat tidak boleh diabaikan. Jika kucing Anda tidak bernafas dengan normal dan disertai keluarnya cairan dari mata atau hidungnya. Keluarnya cairan dari mata atau hidung menunjukkan kemungkinan infeksi saluran pernafasan atas. Hal ini dapat membuat kucing Anda sakit dan berhenti makan. Ini mungkin menular ke kucing lain di rumah Anda. Dengan menghubungi dokter hewan dengan segera, akan mempercepat dan mencegah kondisinya lebih memburuk. Dokter hewan mungkin akan merekomendasikan obat untuk membantu kucing Anda pulih lebih cepat. Diare Diare pada kucing biasanya terjadi karena pola makan yang tidak wajar, gonta-ganti makanan atau karena disebabkan oleh parasit pada ususnya. Jika tidak diobati, diare dapat menyebabkan dehidrasi dan peradangan usus lebih lanjut. Ini juga sangat tidak nyaman bagi kucing Anda. Jadwalkan janji dengan dokter hewan dan, jika memungkinkan, bawalah sampel tinja agar mempermudah dokter dalam memeriksa. Kotoran telinga berlebihan Kotoran telinga berlebihan mungkin berarti kucing Anda mengalami infeksi telinga atau bahkan parasit seperti tungau telinga. Menunggu untuk mengatasi hal ini dapat menyebabkan gendang telinga terinfeksi. Bahkan, ini sangat tidak nyaman bagi kucing Anda sehingga kucing terlihat sering menggaruk telinganya. Iritasi kulit atau rambut rontok Iritasi kulit atau rambut rontok mungkin merupakan tanda alergi, parasit eksternal, atau kondisi kulit lainnya. Ini juga mungkin membuatnya gak nyaman atau gatal. Jangan biarkan kucing Anda menderita tanpa alasan. Peningkatan vokalisasi atau mengeong rewel Peningkatan vokalisasi mungkin berarti kucing Anda sedang merasakan sesuatu, baik stres atau bosan. Penting untuk mengesampingkan masalah kesehatan terlebih dahulu sebelum Anda menjelajahi sisi perilaku dari masalah ini. Perubahan Kepribadian Perubahan Kepribadian ini mungkin normal jika terjadi seiring waktu, terutama seiring bertambahnya usia kucing Anda. Namun, jika kucing Anda yang biasanya bersahabat menunjukkan agresi, atau kucing Anda yang bahagia dan percaya diri tiba-tiba bertingkah ketakutan, Anda perlu mengobservasinya lebih dalam. Jika kucing Anda tampak bingung atau kehilangan arah, ini adalah situasi yang sangat mendesak. Pincang dan kesulitan melompat Pincang dan kesulitan melompat adalah tanda-tanda cedera atau kondisi seperti artritis. Jangan berasumsi bahwa kucing Anda tidak kesakitan karena dia makan dan bersikap normal. Pembengkakan di area tubuh Pembengkakan di area tubuh manapun sebaiknya tidak diabaikan. Ini mungkin luka yang telah berubah menjadi abses. Bahkan bisa jadi tumor. Perhatikan area yang bengkak dengan cermat. Jika nyeri, panas saat disentuh, atau tidak membaik dalam satu atau dua hari, sebaiknya konsultasikan pada dokter hewan. Bau mulut Bau mulut merupakan pertanda adanya masalah gigi. Halitosis ringan mungkin tidak begitu buruk, tetapi itu berarti gigi kucing atau adanya karang gigi. Bau mulut yang parah harus segera diatasi. Juga, perhatikan air liur berlebihan dan jika ada pendarahan dari mulut. Jika kucing Anda mengalami infeksi mulut, akibatnya, ini akan seluruh tubuh terpapar bakteri dari mulut, sehingga dapat menyebabkan masalah pada jantung dan organ lainnya. Dari tanda-tanda tersebut, sebagai pet owner kamu perlu waspada dan perhatikan setiap perubahan-perubahan kecil pada kucing kamu. Berikan perhatian pada kucing kesayangan kamu dengan memberikan makanan yang dibutuhkan tubuhnya seperti vitamin, mineral, omega-3 dan 6, dan mungkin vitamin tambahan untuk menjaga daya tahan tubuhnya sehingga terhindar dari virus. Tak berbeda jauh seperti manusia, kondisi kesehatan kucing pun bisa dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi setiap hari. Pastikan kamu selalu memberikan makanan yang mengandung gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Untuk membantu menjaga kesehatan gigi, tulang, sistem pencernaan hingga bikin bulu kucing lembut bebas rontok. Nah, Moleo Lovers, bagaimana pengalaman Anda dalam memelihara dan merawat kucing Anda dari sakit? Coba bagikan di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, langsung subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sayang i kucingmu, seperti kamu menyayangi dirimu. Babais Sub indo by broth3rmax